informasi pertama pemirsa aksi komplotan geng motor kembali memakan korban seorang remaja menjadi sasaran geng motor saat pulang membeli nasi uduk dan akibatnya korban harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita sejumlah luka MJ seorang pelajar SMP warga Talangbagu kejamatan Palmera kota Jambi menjadi korban kelompok geng motor sadis dirinya pun mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian punggung saat pulang membeli nasi uduk pada Jumat malam lalu sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat secara mendadak kelompok geng motor yang diketahui lebih dari 10 orang datang menghampiri korban sambil membawa segeragam macam bentuk parang sementara itu korban yang merasa terkejut langsung berhenti karena dikelilingi oleh para pelaku dan saat berhenti tiga orang turun menghampiri korban sambil minta uang dan handphone dan korban yang saat itu tidak membawa handphone parang pun langsung ditancapkan ke pinggang korban sampai berdarah tidak sampai disitu pelaku langsung meminta uang korban dan korban pun memberikan uang sisa beli nasi uduk sebanyak 60.000 rupiah dan saat korban memberikan uang mukanya berhenti justru pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menggesikan parang ke pinggang korban sampai korban mengalami luka serius jam berapa kejadian ini dedek? jam 10 jam 10 adek pas lagi apa? pas lagi nak balik lebih habis beli nasi uduk nak balik satu orang kami dicegat 10-10 motor lebih itu bawa parang semua? enggak tiga, tiga celurit adek lihat semua itu kelompok itu bawa parang? cuma kok iya tiga tiga, yang lain enggak ada bawa parang? enggak itu saat dicegatnya adek apa dibilang ya? iya pertama kali minta hp, datuk kami kasih duit lah datuk kami digesek-gesek ini kami gesek-gesek kami itulah lari, buang motor dulu lari waktu ke rumah pas lagi di apanya adek langsung lari, kabur? langsung kabur, datuk pas nak kabur itu nak dibaca juga untuk kami ngelak kan adek langsung balik rumah apa dibilang sama adek? apa dibilang orang-orang begal itu sama adek? adek cuma minta minta adek kita mau hp-baya ya hp-baya ya adek pas lagi beli nasi uduk ya? iya pas, udah balik udah balik? jadi apa adek yang luka? punggung sementara itu Ahmad kakak kandung korban berharap pihak kepolisian dapat mengusut kasus tersebut atas perbuatan geng motor itu adeknya mengalami luka parah di bagian pinggang yang panjangnya sampai 20 cm adek itu keluar malam beli nasi uduk tiba-tiba ada kumpulan massal seperti kayak geng-geng seperti itu mau bawa cerulin tiba-tiba ada stopin kan duit saya kasih duit pas minta hp hp gak ada lasmeng bacok aja perut pas mau bacok kepala tiba-tiba adek saya kabur rasmi tinggal di motor lasmeng tak tolong warga luka di bagian belakang? di bagian pinggang sampai ke perut apa harapan kita bang? harapan saya karena kami udah cemas akan kejadian kayak gini mudah-mudahan bisa terkantap pelakunya oleh para kepolisian ya? iya oh barang-barang yang diambil apa bang? duit sama alhamdulillah dia bisa meladikan diri motor karena warga udah keluar motor pun gak sempat diambil sempat diambil ya duit berapa? Dimas Sanjaya Jek TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati